Terhitung tanggal 1 Juli 2020, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memutuskan bahwa penggunaan kertas khusus untuk kartu keluarga dan akta kelahiran tidak berlaku lagi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merangin, Jailani, mengatakan, untuk kakak dan akta cukup menggunakan kertas HVSA 4. Selain itu, warga juga tidak perlu lagi pergi ke Dinas Dukcapil dan cukup mendaftar via online melalui website Dukcapil Merangin selanjutnya mengisi data. Untuk catakartu bisa melakukan print di kantor desa, kantor camat, dan bahkan bisa dilakukan sendiri. Intinya permendaki tersebut, untuk dokumen penduduk, kecuali KTP dengan KIA, dokumen penduduk akte kelahiran atau kakak, itu kalau dulu menggunakan kertas tersendiri khusus yang punya security printing, nah untuk 1 Juli, mulai 1 Juli tahun 2020, sudah menggunakan kertas HPS 80 gram.